selamat datang kota pare pare kita sudah masuk kota pare teman-teman wah ini pare pare kota cinta Habibie dan Ainun sini adalah ini teman-teman ya tempat kelahiran presiden kedua ya Presiden Habibie BC Habibie kota cinta Habibie dan Ainun pare pare ini ada Togo cinta sejati ya Habibie Ainun ternyata kita lewat sini lewat Togo cinta sejati Habibie dan Ainun teman-teman wah ini ini teman-teman kita sudah masuk ini ya selamat datang di bumi lasin rang teman-teman selamat datang di bumi lasin rang kita masuk daerah pintang ya bumi lasin rang Halo assalamualaikum selamat siang teman-teman kali ini saya berada di perbatasan antara ini ya pare pare dan kota baru teman-teman maksudnya kota baru tuh kota baru sini ya daerah Sulawesi Selatan teman-teman bukan kota baru malang kali ini saya akan melanjutkan perjalanan dari perbatasan antara kabupaten baru dan masuk ke kota pare pare daerah Sulawesi Selatan teman-teman kita teman-teman kita langsung jalan dari sini ya kita teman-teman kita langsung jalan ya kita mulai perjalanan dari perbatasan antara baru kabupaten baru ke daerah pare teman-teman ya tadi adalah perbatasan antara baru dan pare pare ini kita akan melanjutkan perjalanan dari pari-pari sini pulintasi kota pari-pari sampai di daerah Pintrang teman-teman daerah Pintrang mau menuju sebelumnya ini ya ke Polewali Mandar atau sebelumnya ke daerah Paku Oke ini kita menghadap ke arah utara jadi disini mulai kerasa panas banget teman-teman wuh luar biasa tadi saya berhenti istirahat mendinginkan mesin dan ban karena disini asmalnya juga lumayan panas teman-teman terus cuaca panas wuh luar biasa pokoknya kita minum habis setengah botol besar loh karena panasnya kita teman-teman ini kita lanjut ya episode keberapa ini ya keempat keempat kelima ya keempat kayaknya ya Oh kelima temen padahal nggak pakai episode cuman ya video kelima ini ya perjalanan dari pare pare menuju ke Pintrang perbatasan dari pare pare dan itu tadi eh daerah baru ya kangennya ngecek banget rek ini kita nggak tahu jalannya temen-temen jadi nanti misalkan ada salah jalan atau salah belok ya kita balik ya jadi ini tak jadikan kepada tonton jalan dari pare pare menuju ke daerah Pintrang episode selanjutnya ya atau episode eh sebelum sebelumnya ini teman-teman dari Makassar terus daerah ini ya Oh ini saya kemana ini ya lurus terus kayaknya nggak baca ini tadi saya apa istilahnya nggak baca petunjuk jalan pokoknya singkat saya itu habisnya jembatan itu ada gang ke kanan baru kanan lurus terus juga bisa sih sebenarnya tapi coba sih kita lewat depan sana enaknya lewat mana nggak tahu kita ya kita ikuti petunjuk jalan saja karena ini juga pertama kali temen-temen tadi saya habis dari Makassar terus ke daerah ini ya Maros terus pangkep terpangkep masuk ini baru terus sekarang ini kita masuk di daerah pari-pari temen-temen setelah pari-pari nanti dari Pintrang setelah dari Pintrang kalau istilahnya saya nggak capek yowes langsung bablas ke daerah Polewali Mandar ya kalau capek yowes lain kali saja tak salipi dulu ini Oke ini kita jalannya bercabang temen-temen kita ke kanan saja yowes lewat jalan utama saja kita ini asfalnya beneran panas lho temen-temen bahanku aja sampai rasanya panas tadi Oke ini kita melewati jembatan uh ini air laut temen-temen ya karena disini kan memang daerah ininya Oh daerah laut ada kota cinta Habibie dan Ainun temen wah ini pari-pari kota cinta Habibie dan Ainun sini adalah ini teman-teman ya tempat kelahiran presiden kedua ya presiden Habibie bjhabibie luar biasa rek kota cinta Habibie dan Ainun pari-pari Oke ini waduh disini sudah mulai macet ya teman-teman ya nggak bisa kenceng ini kita lalu kita pelan-pelan lewat pinggir saja nanti kita kenceng lagi kalau sudah longgar jalannya Hai wah ini kotanya ya kota pari-pari jadinya yoh macet tengah kota ini kayak di Surabaya ini macet dan puanas sini ada petunjuk jalan ya sidrap 29 kilo wajut 86 kilo Palopo 227 kilo wih adoy kota pari-pari 3 km pinrang 31 km pinrang masih lurus ya ini terus hanya pinrang lurus di kita lurus terus ini miku kok geser-geser terus ya Kenapa yuh nggak pas ini kena keringat ini Oke ini saya nggak bisa mendalui jalannya rapet ini hari kiri kosong tak salipi dulu lulu 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 ha ha kenapa ini masih rek mau menabrak ini mobil jas merah ini wah ini tadi kalau mencerempet jadi insiden ini insidennya kerekam sama saya akhirnya wah ini sebelah kanan agak teduh teman-teman wah ini ada taman tuh ternyata makam menonton makam pahlawan kayaknya yuh atau mungkin makamnya ini Aduh ini tadi enggak ada petunjuk jalan lagi rek ya kita lurus terus ya harus hanya pinrang lurus ya kita lurus saja kalau dari rekomendasi Google Maps harusnya di depan ini kita belok ke kanan teman-teman harusnya sih maka kita enggak usah lewat ini kita lewat petunjuk jalan saja kita lurus saja Oke ini ada new 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 apa ini nah ini teman-teman lewat sini ya ada tulisannya Hai pare-pare kota ke kanan Oke kita lewat kanan sini ya kalau ke kiri sana itu tadi tembusannya kita ke Tugu ini tentuan petuguh apa namanya yoh Tugu cinta Tugu cinta Tugu cinta abadi atau cinta sejati temen-temennya cinta sejati Habibi dan Ainun kita lurus-terus ini Hai tanggap enggak lewat sana ya kelewat Tugu cinta sejati karena kita sudah lewat kontak kota cinta sejati enggak kelihatan rek jalan ini rek mau tak salib dari mana ini dari kiri tak salib dulu wis mumpung ada kesempatan yoh Oh tak pikir ini jalannya satu arah ternyata dua arah juga disini Oke pelan-pelan ini ada ibu-ibu ibu-ibu singonceng ternyata mbak-mbak lulu kok oleh-oleng gitu Mbak motornya kata matanya terlalu gelap itu kayaknya jadi Mbaknya enggak terlalu jelas mungkin padahal kalau gelap itu kena matahari seperti sekarang ini ya jam 11 yang ini jam 11 yang nomen kita berhenti tadi cukup lama yoh setengah jam lebih oke ini kita sambil melihat-lihat petunjuk jalan teman-teman karena kata teman-teman saya yang membingungkan itu di daerah pari-pari sini jalannya kalau di map sih ini memang disini paling ruwet jalannya yoh tapi ya nggak tahu juga karena ini kita juga pertama kali lewat sini Aduh sebelah kiri ada mobil parkir mobil DP kayaknya mobil tadi ini ya tapi tadi kayaknya sih Honda Jazz tadi oke caranya disini agak semerau teman-teman wah ini kita kemana ini kok ke kiri ya kalau ke kanan nggak boleh soalnya satu arah Oke kita kesana teman-teman lewat sini ya habis ini kalau enggak salah mentok belok ke kanan kalau enggak salah kalau kanan belok kiri belok kanan belok kiri ngikuti jalan menuju ke arah pinrang pokoknya kita cari petunjuk jalan menuju ke arah pinrang jangan sampai salah belok nanti muter-muter lagi Oke monggo tak salah lebih dulu ini lainnya agak longgar uh panas rek disini rek kota cinta sejati tapi itu tadi panas kalau malam teman-teman sih enak kayaknya disini di sini pelan-pelan ya di kotanya kita nggak bisa kenceng-kenceng banget ini karena banyak yang berlalu lalang dan juga ini teman-teman eh apa ngarani apa ngarani namanya itu cari petunjuk jalan kita nggak ada petunjuk jalan lagi di sini jalurnya satu arah teman-teman ya warung ikan bakar sebelah sana tadi tadi saya sudah makan makan di Indomar tadi ya beli ayam ini ayam goreng sama ini ayam tepung sama nasi tak salah lebih dulu monggo mas asfalnya sampai warnanya kayak gini rek kena panas ini ya asfalnya mbulak dari orang Jawa itu mbulak warnanya luntur oke ini kita lewat kotanya teman-teman buat kota pare-pare kita masih di kota nyawa ini ada motor-motor bagus ini Grand Villano ini mirip kayak Vespa ya Hai ayo mbak permisi mbak ayo mbak saya lebih dulu nih Oke jadi saya nyalipnya agak susah ini kalau di belakangnya perempuan harus bisa mendahului hati-hati ini mobilnya main nyelonong aja ini hadu 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 wabai muncul dari belakangnya mobil apa sampingnya mobil nggak kelihatan jalannya Hai ini adalah lampu merah teman-teman ini pelan-pelan yoh kita ngesin ke kanan ini karena ini jalannya kan satu jalur nih ya ini kita ke kanan apa lurus ya kok tidak ada petunjuk jalan kita lurus aja wis karena anda dapat petunjuk jalan soalnya kita lurus dulu ya Hai ayo ayo kemana ini kemana ini benar apa enggak jalannya nggak tahu kita coba dulu pokoknya wah ini ada pizza satu teman-teman karena ini kita pertama kali ya nanti misalkan nanti nanti kesasar yang balik saja hingga balik sisanya putar balik karena disini jalannya satu arah yoh Hai win ada karaoke dan restu wain ada tulisannya teman-teman lampu merah sih Hai ah pinrang kebuatan pirang ke kanan Oh ini kita belok kanan temen Oke kita ke kanan ya Hai Oke ini kita ke kanan situ temen lainnya ada togo cinta sejati ya Habib-habib-habib Ainun ternyata kita lewat sini lewat togo cinta sejati Habib-habib dan Ainun temen Oke tapi tadi nggak lewati ternyata ngelewati Oke kita lurus terus ya wah wah ini jalannya disini Agak sedikit anu ya Semrawut ini ada KPPN pare pare sekolahan ini ya sik tak salah dulu waduh nggak bisa ya rek jalannya rame disini hai oke pelan-pelan dulu pelan-pelan dulu Hai ada petunjuk jalan tak tak salipi dulu nih biar saya bisa baca tulisan ini ya Ah ini kecamatan sidap lurus kabupaten pingrang belok ke kiri kabupaten pingrang belok ke kiri berarti kita ke kiri sini ya wah ini kita lewat mana ini sini dulu temen ah lampu merah rek berarti dulu Oke sudah lampu hijau disini kita ke kiri temen-temen ya Hai Oke Pak jalannya kok gronjel-gronjel disini ikuti jalan ini jalannya kok kecil ya nggak besar kayak jalan depan sana tadi apakah ini saya salah wah wah ini kemana ini kita ke kanan apa lurus ya kita temen-temen karena disini saya kurang tahu jalannya jadi saya tak berhenti sini bentar ya tak lihat map kira-kira bener apa tidak Hai Oke tak berhenti sini dulu ya Oke temen kita lanjut jalan ya ternyata jalannya bener sesuai dengan feeling saya yuk kita jalannya bener tinggal mengikuti jalan ini saja memang jalannya agak kecil sih tapi memang termasuk jalan utama sini Wow ini jalannya agak sempit temen-temen ya kayak jalan ini apa istilahnya yes pospet kayak gini wah panas sekali disini ini kita tinggal ikuti jalan saja pokoknya ayo ini ada ibu-ibu ini gua ini lampu merah kita kemana ini anak-anak anak apa lurus ini ya puluh lurus ini kayaknya Oh itu penunjuk jalannya di depan ya pokoknya kita ngikutin penunjuk jalan saja teman-teman nggak usah ngikutin map kalau ngikutin map malah sasar-sasar ya segini pelan-pelan tak baca eh eh pinrang kabupaten pinrang ke kanan terus ke kiri Oke kita ke kanan dulu ya Wah ini kita lewat jalan apa ini jalan poros atau alternatif ini ya kayaknya sih alternatif ya kalau porosnya disana tadi setelah jembatan belok kanan pokoknya kita ngikutin jalan saja entah ini poros entah ini alternatif yang penting sampai tujuan ya Oke ayo ayo tak salah lebih dulu kalau kekirinya mana pokoknya ngikutin terus aja ya oke oke ini kemana ini nggak mesin ini ah ini pinrang pinrang lurus pinrang polman lurus Oke aduh ini macet jalannya macet ini dari depan juga ada tugu teman-tuan ada tugu apa ini tugu Habibie Ainun kayaknya yoh soalnya disini kan memang kota kelahirannya ini Bapak presiden kedua kita ya Bapak BJ Habibie dan istrinya Anu Bunda Ainun Bapak BJ Habibie itu orang yang luar biasa teman-teman orangnya cerdas yang sampai di filmkan sama itu loh Reza Radian saya lihat filmnya Reza Radian aja luar biasa kayak gitu apalagi almarhum Bapak BJ Habibie itu kayak gimana malah yuk luar biasa itu malam kalau film itu kan hanya menggambarkan kalau aslinya biasanya yuk lebih bagus daripada aslinya Oke teman-teman kita udah lurus ya ini kita lewat jalan poros Palopo Makassar wayu wayu buku buku itu mobile mau putar balik tapi tidak melihat ke belakang kayaknya sini tak saya lebih dulu Wow segelongan ini ada petunjuk jalan pinrang polman majeneh memuju lurus Oke polman majeneh memuju lurus Wah ini Bapak eh HP yang rewa wah ngeri-ngeri sekali Bapak HP yang terus belok ke kanan Wah nggak mesin seperti dugaan ini seperti katanya Pak Sugi sini tuh orangnya lebih ngawur daripada orang Jawa Mas ternyata bener ya masih pun enggak banyak masih pun di Jawa banyak juga sih orang ngawur Oke ini mobilnya mau ke kanan jadi saya ke kiri ya Aduh panas sekali temen-temen ini ada es soklat panjang umur Alhamdulillah soalnya panjang umur temen-temen yang panjang umur itu yang minum sama yang dibeli sama-sama panjang umur ya sama-sama dapat manfaat dan barokannya Wah ini kita mendinginkan mendinginkan ban temen-temen Oke ban saya sudah dingin temen kena air ya lumayan untuk mendinginkan ban ini kenapa yuk karena saluran air ini wah saluran air bocor ini temen-temen ayo Pak ke kanan enggak Pak Hai jalannya naik ya pinrang satu kilometer lagi polman 70 km lagi pinrak itu maksudnya mungkin ini ya perbatasan ya perbatasan dari pinrang dan pare-pare Oke ya jalannya nurun temen-temen pun panas banget jam berapa ini jam sepuluh ya jam sepuluh di Jawa berarti jam sebelah sini dan sebelah siang panasnya entah-entah anrek Aduh Ayo Mas 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 naik motor nih mati reklatnya mati ini tahun baru-baru ini ya Pak Mio Saul Jitin dikasih nopet brong kampus Iyan pinrang kampus lunrat sidrap ya semoga kita terus terus enggak ke kampus soalnya wuhh Mas Jitin sebelah kanan bagus rek Masjid al-mutakin kalau nggak salah Wow di sini jalannya kayak gini biasa lalu ke managing ditulis Hai ayo Mas TN kemas melihat masih dikasih Bro bei loak mamasnya motornya mati rek platnya mati nih Hassik Tahun 2012 ini Emani masa tiperbanjang Mas Wah Wah Didepan ini rem memaksakan anu yuk memaksakan jalan padahal enggak nutut ini oke ini mau kemana ini ayo mas salib mas gak mau menyalib ternyata masih ragu-ragu pengisian bahan bakar BBM bahan bakar apa minyak ya bahan bakar minyak aduh panas ya Allah luar biasa ini mobilnya mau kemana terki oke pelan-pelan ya wuhu luar biasa rek panasih ngalah-ngalahi surabaya ini nah ini teman-teman kita sudah masuk ini ya selamat datang di bumi lasinrang lasinrang teman-teman selamat datang di bumi lasinrang kita masuk daerah pinrang ya bumi lasinrang pinrang oke terus terus wuhu lumayan seger sih kalau kena angin kenceng soalnya ini asfalnya ini sudah ini ya membarai ini asfalnya ini wah ini udah mobil mau ke kanan mobil depanku juga menghindari ini wah ini saya gak bisa menyalib dari kanan ke kiri dulu aja oke ada jalan dilebarkan ya ada jalan sisa kita bisa mendahului dari kiri mendahului dari kiri itu boleh teman-teman asalkan ada ruang yang memadai ya wih kita lewat gunung gersang teman-teman gunungnya di ini ya dihancurkan ini belakangan ini buat apa yuk wuh gersang banget disini rek kok panas ini kalau sampai kebakaran ini menjalar ini kayak di bromo ini banyak tanahnya modalnya kayak gitu ya kering terus apa rumput-rumputnya juga rumput kering ya oke jalannya agak menanjak ini saya jalannya agak santai teman-teman ya gak sekenceng tadi cek dari kiri saja tak salipi dari kiri saja karena dari kiri agak longgar ya kalau kita dari kanan bahaya ada anak sekolah kayak gini ya oke ini adalah pengalaman pertama teman-teman jadi luar biasa ya suasana baru cuaca baru wah ini wuh jalannya nurun rek asik ini ayo bu loh kok gak jadi nyebrang sudah masuk harusnya nyebrang kalau sudah masuk harusnya nyebrang loh jangan sampai ragu-ragu berbahaya itu wih luar biasa nanti nanti kita berhenti di ini teman-teman ya masjid besar pinrang di kotanya oke jalannya melikuk-melikuk teman-teman wih ini melepati jembatan ya bahwa ini adalah laut teman-teman wih luar biasa pokoknya wuh ayo kita gaspol wah masih motornya sama kayak aku rek wah ini batu kapur ya batu putih ini kayak di Madura oh bukan sih wih jalannya enak rek wah halus ini jalannya kayak di GLS ini jalur rintas selatan GLS Malang sama Tolong Agung kayak gini jalannya halus ini ya wih mantap jalan ini rek keren ini kita masih belum terbiasa dengan jalan sini tapi masih ini berani kebut-kebutan ya bukan karena berani kebut-kebutan tapi karena memang keadaan ini ya oke oke mobilnya tanya tau mau belok ke kanan oke polisi polsek supra polsek supra kayak namanya motor ya supra STN 2 supra wah ini daerah supra teman-teman ternyata nama motor juga dipakai untuk nama desa ya bahkan sebelum motor supra muncul desanya malah duluan ini ya ini kita menghadapnya agak ke daerah ini teman-teman ya ada ke arah barat jadi tidak terlalu silau dari matahari dari sebelah kanan agak ke atas wuh anginnya luar biasa aku menceng ayo mas tas lewat dulu mas ya mohon maaf wihihi wah ini ada bego teman-teman sedang membego lahan atau merapikan lahan ini kayaknya meratakan lahan oke disini dulunya juga kayak gunung-gunung yang itu ya ini sebelah kanan ada SPBE buat SPBE oke anginnya lumayan kenceng teman-teman tapi disini kalau gak ada angin kenceng ya malah puanas loh ya karena disini kayak gresang gitu oke tak salah dulu wah itu sebelah kanan tanaman apa ya oh berkasih tanaman padi ya sampai kok woreng kayak gini wih jalannya nanjak teman-teman ini habis ini setelah ini sebelah kiri ada masjid masjid al-ahsan ini kita ngebut gak 75 km per jam kok jalannya nurun awas hati-hati jalan menurun menurun dan menikung ya wih luar biasa ini tapi perasaan saya koyok-koyok gak ke ini ya kayak di selawas rasanya kayak di jawa sih hampir sama sih rasanya rasanya ini ada motor n-mac biru sama kayak saya ini n-mac biru tak salah lebih dulu ya oh ada tuh saya nisa monggo mbak nisa monggo oke luar biasa rek tikungannya wuh di jls koreng ini oke wah disini motor n-mac ternyata banyak juga yoh wah ini n-mac n-mac disini n-mac yang old sama n-mac new n-mac yang baru wih luar biasa rek ini pohon-pohon di kanan ini kering loh ya sekali kebakar itu merembet loh itu wih jalannya halus rek ini bener gak yuk jalan nih semoga saja jalannya bener karena kalau kita nyasar ini lumayan jauh ini nyasarnya soalnya belum ada ini ya belum ada penunjuk jalan lagi pokoknya tadi ada tulisannya pintang yuk kita ikuti jalan aja yuk pinrang pinrang oke ini mobilnya mau menyalip gak jadi loh hari panas-panasan aneh sopo iki habis pulang sekolah itu panas-panasan itu ya oke pelan-pelan wah ini motor baru motor yang baik kayak ini dulu mas bahaya mas aduh mas bahaya lu mas bahaya mas kita lewat kiri saja karena di kanan penuh ya jalannya lewat kiri saja teman-teman wah ini kosong tak saya lebih dulu monggo anginnya loh sampai anget ini ini kamera saya kepanasan gak yuk ngomongkan saja gak kepanasan takutnya overheat ini tumben ini videonya sudah banyak tapi istilahnya apa namanya gak minta format memorinya biasanya kalau pemakainya sudah over itu minta format tapi ini belum minta format bukan gak sih tapi belum kemungkinan sih habis ini SDN 2 pinrang sebelah kanan SDN 2 pinrang ini SPBU daerah pinrang teman-teman PBU besar ini ya panasin luar biasa ya iyalah beduk-beduk beduk-beduk ngerandang kata orang Jawa siang bolong naik motor touring kayak gini tapi ya mending saya istilahnya siang-siang gini ya kalau malam hari itu khawatirnya ya kita gak tahu jalan gak hafal medan takutnya itu kayak jalan berlubang itu kita gak kelihatan takut mungkin kurang penerangan jalan soalnya kalau dilihat dari sekilas itu memang disini tuh apa istilahnya untuk penerangan jalannya kurang ternyata kita sudah 90 km per jam terlalu kenceng kayaknya anginnya juga lumayan kenceng ini oh ini anak esok pere anak kecil-kecil loh ya plus berapa itu sekolahnya waduh ada ayam mati rekke lindus mobil kayaknya sampai ini sampai ayam penyet di pinggir jalan kayak gitu salah apanya salah mobilnya apa salah ayamnya kalau menurut saya saya salah ayamnya kenapa ayamnya enggak dimasukin sangkar atau kandang kalau biarin gitu ayamnya kan berada di tengah jalan sedangkan jalan ini kan tempatnya kendaraan bermotor apalagi jalur poros kayak gini ongok pak sudah jam berapa jam 10.11 jam 11 ini poramil matro matro atau matro tadi sudah jalan hampir 90 luar biasa ini anginnya kekenceng loh disini rek gak berarti kekenceng aku disini khawatirnya nanti malah suara saya gak kedengaran kalau ngomong yuk anginnya luar biasa pokoknya ini gak tau settingan kamera saya bener gak yuk khawatirnya ketinggian atau mungkin terlalu rendah jadi malah berfokus pada motor saya gak fokus sama jalannya tosnya selama ini kalau saya ngevlog itu fokusnya sama jalan teman-teman fokus sama motor saya kayak gini ya malah fokusnya saya ke jalan sih karena saya kan review jalan ya menunjukkan rute jalan bukan menunjukkan motor saya gak pada yang perlu dipamerkan motor masih kredit gak bisa pamer oke ini ada sawah wuhh hijau banget seger kita salipi dulu ini wuhh anginnya luar biasa wuhh sampai katut ini wuhh padinya rek sudah sudah ini agak menguning tapi kok belum ada ininya ya biji padinya oke ini mobilnya balapan ini rek wuhh ada apa ini nyemprot-nyemprot ini waduh waduh nyemprot-nyemprot dikere kamera kulay telos pade pade kesemprot ini ya orangnya bersihin kaca nyemprot-nyemprot dulu disi kamera ku tak lapin mohon maaf oke habis kesemprotan itu mobilnya nyuci memut nyuci itunya kacanya aku kesemprotan airnya air yang disemprotkan ke kaca itu ya kok banyak yang makan jalan yuk pas ini kok makan jalan oke hati-hati banyak orang makan jalan jalan kok dimakan si pak D pak D oke pelan-pelan oke lu ayo pak ayo ayo lu apa yang gak mau aku sudah pelan-pelan ya kita berarti saling-saling mengalah ya bapaknya mengalah aku pun juga mengalah yuk ternyata bapaknya lebih mengalah yuk terima kasih pak matur sewun terima kasih matur sewun bahasa jawanya yuk kalau bahasa maduranya matur sekalangkong kalau bahasa inggrisnya thank you kalau bahasa jepangnya arigatou gozaimasu monggo mas monggo tapi disini jalannya enak loh ya dari tadi ya jalannya mulus ini ini tak salipin dulu teman-teman mohon maaf ya sedikit melanggar marka jalan oke ini kita lewat jembatan oh sambungannya ini enak ini halus ini gak ada jendulan wow pada mendahului semua ini ini ada mobil membawa logistik itu tadi membawa beras atau pupuk itu tadi yuk hmm wah aku ikut ikut truk ini wah truk ini truk ini juga melanggar marka ternyata melanggar marka garis tegas ini wah banyak sekali yang melanggar marka disini ini saya sebenarnya niatnya mau berhenti di ini ya di daerah alun-alun alun-alun apa namanya yuk lansin pak atau apa yuk apa lansin pak lupa saya tanpa namanya taman apa gitu aduh-aduh ini anung apa namanya berdebu dari belakangnya truk kamera saya nanti kotor ini gambarnya nanti gak jelas khawatirnya ini jaraknya sekitar 35 kilo teman-teman dari sana tadi ya dari perbatasan antara pare-pare sampai disini masuk ke pinrang nanti nanti kita berhenti di masjid besar pinrang saja ini tak salipi dulu seng kak oke tak salipi dulu ini cuma bisa nyalip satu dari depan ternyata juga ada yang menyalip ternyata padat disini jalannya tak salipi dulu jalur poros utama jalannya padat dan panas teman-teman Surabaya kalah soalnya sini kan dekat galis katulis jadi ya wajar kalau tambah panas nih monggo pak permisi luar biasa ini di kanan ada hamparan sama lupa teman-teman wuh anginnya saya jalan di 80 tapi anginnya enggak karu-karuan ini anginnya pokoknya kita terus terus jalan 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 terus ini jalan koros ini koros dari anu ini pare-pare menuju ke mamuju ini kenapa kenapa setiap mendahului perempuan itu malah pelan enggak enggak malah digas malah pelan kayak ragu gitu ya mendahului itu aduh mengerikan jalan poros ya gini ya balapan balapan ya gini wih panasir kira-kira nanti di pole-pale sana panas enggak kira-kira anginnya luar biasa ini musyola ar-rohman guru gua kita salipi dulu ini ini kalau kita motoran jauh naik motor kecil atau mungkin sisinya kecil kasihan mesinnya kalau naik motor motor lagi yang 150 itu enak teman-teman kayak fiction kayak cbr cbe itu enak teman-teman jauh itu enak kalau saya punyanya medic ini ya wih pakai medic ini tapi semua itu ada plus minusnya sih kalau medic itu menurut saya sih menurut saya lebih santai lebih relax karena enggak terlalu banyak yang gerak sih tapi ada juga yang bilang kalau medic itu capek di kaki karena gak bisa gerak ya kalau medicnya untuk istilahnya tumpuan kakinya hanya di satu tumpuan ya mungkin capek kalau untuk motor saya ini kan bisa untuk lurus bisa untuk nekuk gitu ya jadi yuk tinggal kita mau pilih posisi yang seperti apa kalau capek nekuk ya tinggal diluruskan saja bisa ini selonjoran ini ada alfa midi ini pelan-pelan ini ada ini rame-rame ada apa ini ada acara apa ini rame-rame sebelah kanan oke 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 ini ada motor n-make biru wah ini motor n-make nya sama dengan motor saya itu angin nih ya waw anginnya lupa panas ini disini luar biasa pokoknya ini mbaknya sampai berkipar lu ini luar biasa wah ini kita mau mendalui truk semua ini kita ngikut saja oh nutut ya nutut ya wah di depan ada truk kita santai dulu santai dulu kawan hati-hati ada truk oh masih pak denny masih ngeri itu ya ini mobilnya saling salip-salip nyalip ini akan keringeri juga ini kawasan ruang terbuka hijau sebelah kanan ya kawasan ruang terbuka hijau wah mobilnya tadi apa gijangin novanya nyalip sebelah kanan aku tampe loka kanan juga mumpung jalurnya putus-putus tadi kalau ini kan tikungan ya jalurnya nyambung gak boleh mendahului kalau tikungan gak boleh teman-teman saya pun tidak merekop menisikan kapan berbahaya kalau pas lagi tikungan itu ya oke ini tak salipi dulu mumpung jalurnya putus-putus ini mobilnya mau mendahului ke kanan terus ini saya aku tak ke kiri saja dan ternyata kiri yang longgar tak salip dari kiri kalau gitu ini mobilnya kok malah ke kiri jawab panasih gak karu-karuan ini ada TMB Bank Nasional Indonesia ini ada rumah juglo lagi rumah manggung apa namanya ya rumah manggung apa rumah juglo ya nah itu tadi mungkin alasannya kalau rumah juglo gak terlalu panas ini kota lurus sidra ke kanan kita ke kota kota mana kota pinrang selamat datang di kota pinrang ini tugu ini teman-teman tugu kota pinrang kota baka lolo nasawitu lolo nasawitu kota pinrang kota apa kota baka tadi ya oke tak salip dulu ini wow ini bapak tempat tentara ini kita masuk kota pinrang teman-teman dan nanti videonya saya akhiri di masjid besar pinrang teman-teman masjid besarnya temannya mana pokoknya sebelah ini ada taman sebelahnya sebelumnya itu ada tamannya masal lebih dulu ini nanti setelah dari pinrang kayaknya sih untuk video selanjutnya di ini aja teman-teman di lain waktu karena ini aduh mobil kok ke kiri karena ini sudah panas banget saya gak betah ini apa istilahnya gak betah ya gak kuat ini udah capek ngomong juga dari Makassar sana ini kedua ini sudah lima video jadi sudah lumayan itu dari pinrang sampai ke polewali mungkin nanti bakalnya teruskan sampai ke daerah mana palupo kalau gak salah polman 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 gitu nanti kita buatkan video lagi sampai ke arah sana tetap sampai ke polewali sulawasi barat sampai ke sulawasi barat yang ke utaranya lagi ke arah timur sih ke arah barat ke arah timur kalau ke arah timur nanti ke arah jalan fasilitas ibadah wah ini teman-teman ada wah masjid besar almunawir masjid besar almunawir teman-teman ini masjid agung almunawir teman-teman apa ini ya masjid besar daerah pintang ya wah luar biasa ini masjid mana masjid besar pintangnya kayaknya itu tadi masjid besar almunawir ini pelan-pelan saya mau ngintip handphone ngintip handphone sampai pelan-pelan ini kita sudah sampai dimana tidak kelihatan silau lebih baik saya tidak berhenti di depan sebentar daripada resiko kita sambil jalan tapi pasalannya lagi rame seperti ini waduh ini buang sampah sembarangan buang sampah nya di sembarangan mobil depan itu mobil pelat Jakarta baik itu oke kita berhenti dulu oke oke teman kita lanjut jalan ya ternyata kita masih belum sampai tujuan utama kita ternyata masjid besar pinranya masih di depan sana tapi sebelah kiri tadi itu masjidnya juga lumayan gede ini ada sejahtera ini aku masih agak mangel sama orang yang belat tadi buang sampah sembarangan disini tidak memberi contoh yang bagus entah itu yang buang orang yang anak nya tapi kan kalau buang menaja kalau buang sampai itu tidak biasa buang sembarangan kadang malah saya kantong kalau saya masukkan ke ini ya task motor sampai di rumah kadang-kadang ini ada tulisannya nah ini polman 48 kg lagi majed 120 mamuju 250 kg mamuju ternyata jauh juga oke ini lampu merah teman-teman berhenti dulu ya oke sudah lampu kita lanjut jalan ya habis ini kita sampai di finish teman-teman jadi nanti videonya saya cukupkan sampai di depan sana ya untuk teman-teman yang suka dengan video seperti ini tidak lupa saya ingatkan jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channelnya Mas Rizky Mas Rizky Channel untuk teman-teman yang menyaksikan videonya perjalanan saya dari Surabaya sampai ke sini saya usah akan terima kasih teman-teman nanti kita kasih giveaway giveaway apa enak jam tangan atau baju baju bertuliskan Rizky Channel promosi lanjo oke pelan-pelan ini kita masuk di daerah pinrang kota ini ya Tisuma pinrang oke ini ada ini kayaknya mobil apa ini biru ini bukan angkot sih kayak berbadi oke jadi kota pinrang itu seperti ini teman-teman panas ya kalau siang kalau malam juga panas oke mana masjid masjid tujuan kita tadi kemana ya masjid masjid di depan itu kayaknya wah ini ada pegadaian apa yang perlu digadaikan apakah teman-teman mau tak gadaikan nah ini ada tuku teman-teman ada tuku Adipura ya tuku Adipura di kota pinrang teman-teman wah ini ada tuku Adipura di kota pinrang oke monggo pak sama nyebrang pak oke kita mau pergi jalan dulu ke kota papaknya ya huh luar biasa repoanase ya Allah ini aku sampai jalan sampai keringeten ini kalau berhenti kayak gimana tambahan ya ini kok rame ada apa ini makanan cutu makasar oh rame cutu makasar disini ya cutu makasar baunya seperti soto sih baunya ini ada aku akiko echar dan grosir ini ada alfamaret mana ini Maretnya biasanya berjajar ya ini mobilnya ngelaksong-laksong siapa sih kira-kira ngelaksong siapa mobilnya itu suruh pinggir semua paling nah gak jelas itu plat B itu gak salah plat B plat Jakarta yang buang sampah sembarangan tadi kayaknya itu wah ngawur itu ngawur itu ngawur wah ngawur gak bisa ditiru gak bisa dibiarkan sebenarnya nah ini ada Taman Marunu teman-teman Taman Marunu di daerah Kota Pinrang wah ini sidrak ke kanan polman lurus kita yang lurus ya oke mumpung lampu hijau tak salepi dulu ini karena disini kalau lampu merah kok panas banget teman-teman hi hi luar biasa ini tak salepi dulu dari kiri mumpung ada kesempatan dan mumpung ada ruang ya wah ini mobilnya ternyata balok ke kiri depan rek Kota Pinrang jam berapa ini setengah 12 wah kewanas kewanas gak karu-karuan wah ini teman-teman masjidnya ya kayaknya sih masjidnya ini masih Kota Pinrang oke teman-teman videonya saya cukup sampai disini ya kita jumpa di kesempatan lain waktu di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asfal gaspol ini ada tulisannya masjid besar Raya Pinrang selamat menikmati